Harta atau Nyawa 14.00 Kamis 18 Juni 2020 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Tuljalilkan Sebelumnya saya minta maaf Kepada teman youtuber lainnya Yang biasa menggunakan video Gambar cerita Kali ini saya mohon izin untuk menggunakan Konten seperti itu Karena pada video kali ini Saya tidak mau menggambar sketch Saya ingin menceritakan Suatu hal musibah yang saya alami 5 hari yang lalu Dan sekaligus sebagai permohonan maaf Pada teman-teman subscriber dan viewer Youtube channel Tuljalilkan Karena saya tidak upload Selama 5 hari Cerita ini diawali pada hari Rabu Pukul 11.00 Tanggal 17 Juni 2020 Yang saya melakukan perjalanan Ke Jakarta dengan tujuan untuk Mengambil pak laring kerja di salah satu perusahaan Di Jakarta Yaitu PT Astra Honda Motor Kami mengawali perjalanan Berangkat lewat jalur selatan Yaitu jalur bendung Dan pada 07.00 Jam 7 sore Saya Tiba di Purwakarta Dan saya bermalaman disana Di tempat Kos teman saya Yang Ngekos disana Dan pada Kamis 18 Juni Jam 5 Pagi Saya melakukan perjalanan kembali Menuju Jakarta Memakan waktu 3 jam Dan sekitar Jam 8 Kurang 15 menit Kami tiba di Jakarta Kami berboncengan Satu motor Ditemani oleh teman saya Agung Selepas saya Mengambil Pak laring tersebut Lalu Saya dan teman saya Melanjutkan Perjalanan pulang kembali Jadi saya tidak bermalaman Di Jakarta Dan kami Pulang Lewat jalur utara Sebelumnya Kami mampir dulu Di Cikarang Di rumah Bukan di rumah Di kos teman saya Yang ada disana Dari Cikarang Kita melakukan Perjalanan pulang Pada pukul 12.00 Dan musibah terjadi Di sekitar Jalan Pantura Lebih tepatnya Di patok besi Disitu Bulak Kanan kiri Persawahan Dan dekat Kopi Lendot Yang ada disana Siapa yang akan tahu Musibah Datangnya jam berapa Kapan Dan dimana Kejadian ini Kejadian ini Terjadi pada pukul 02.00 Jam 2 siang Saya yang waktu itu Sebagai pembonceng Di motor bagian belakang Ditarik-tarik Jaket saya Oleh dua orang Yang menggunakan Motor Vario Dan kami Melakukan perjalanan Sebenarnya tidak Berhenti-berhenti Kami Kami tancap gas Terus 80 km per jam Dan saya menempuk Punggung Agung Karena Saya pikir Mungkin Orang tersebut Mengasih tahu Saya Bahwasannya Tas saya terbuka Dan kami Melankan Motor kami Sembari saya Memutar balikan Tas saya ke depan Mengecek Tas saya apakah terbuka Atau enggak Dan kami Langsung Dikepet Lalu kami digiring Ke samping jalan Kiri Disitu Kami dimintai Sejumlah uang Awalnya Mereka Bermodus Bilang Bahwasannya Disini Enggak boleh Pakai jaket Kayak gini Karena saya Pakai jaket Dari PT Dia beralasan Bahwa Disini Tidak boleh Pakai jaket Jaket Komunitas Kayak gitu Karena disitu Ada label One heart Honda Dan kami pun Menuruti Kami lepas Kemudian Kami sempat juga Berterima kasih Kepada beliau Iya bang Maaf ya bang Kami enggak tahu Daerah sini bang Iya ini Saya lepas Kemudian Mereka meminta Sejumlah uang Dan kami Mengasihnya Uang 100 ribu Kemudian Mereka Mulai Galak Saya disuruh Memegang Bagian perut Beliau Yang diselumuti oleh Jaket Dan ternyata Disitu ada Barang Ya seluruh Kemudian kami Kasih 200 Tidak puas Kemudian Mereka mengambil Domit saya Yang kebetulan Disitu Di domit saya Masih ada Uang 300 ribu Jadi Yang dirampas Pada Penodongan tersebut Uang 700 Dan Dua hp Yaitu hp saya Dan hp teman saya Si Agung Alhamdulillah Untuk suatu hal yang saya syukuri Selepas saya memberikan Uang Dan hp tersebut Mereka menyuruh kami Melanjutkan perjalanan Motor berserta Aset data-data Yang ada di tas Tidak dirampas Kami bersyukur Untuk hal itu Kemudian kami Melanjutkan perjalanan Dengan pikiran kosong Lurus terus Tidak tengok Kanan kiri 15 menit Kemudian Kita mampir Di polsek Pusat negara Dan kami melapor Kejadian tersebut Kami disambut baik Dari bapak Polisi yang ada disitu Kemudian kami Diantar Menuju TKP Dengan menggunakan Mobil polisi Namun Di jalan Karena Keterangan yang kami berikan Tempat kejadian TKP tersebut Mereka Si polisi Bilang Itu sudah bukan Wilayah kami Jadi kami Dilempar Ke polsek Pamanukan Disitu Kami sangat menyayangkan Perilaku dan tangkapan Dari bapak polisi Yang ada disana Entah bercanda Atau gimana Yang jelas Mereka tidak menyambut Dengan baik Kamu kan berdua mas Disitu Ya orang mabok Kenapa gak diajar aja Laki-laki kok takut Mati cuma sekali pak Kurang lebih seperti itu Polisi Tersebut Bilang seperti itu Setelah kami Dimintai keterangan disitu Dan mereka bilang Ternyata itu Juga bukan Wilayah mereka Kami diberi dua Kepilihan Mau diantar Ke polsek Patok besi Atau Lanjut Untuk saya Daripada saya pilih Kembali ke polsek Patok besi Sama saja Saya bunuh diri disitu Saya tidak tenang Waktu berjalan Kami pun Memutuskan untuk Melanjutkan perjalanan kami Dengan tangan kosong Kami menemui malam Pada pukul 7 sore Jam 7 sore Kami menemui malam Di polsek Panganan Disitu kami Bermaksud Untuk kedai Permalaman Disitu Dan Bukannya tidak boleh Kami menginap disitu Karena ditakutkan Ada suatu hal Pencurian Atau pembunuhan Terhadap Polisi Kami diberi Pilihan Buat nginep Di pom bensin Nanti Bapak polisi Iringi perjalanan kami Ke pom tersebut Namun kami Tidak mau Dan kami Meminjam Komputer milik Bapak polisi Untuk menghubungi teman kami Yang kebetulan Tinggal di daerah Dekat polsek Cirebon Panganan tersebut Pada Jumat 19 Juni 2020 Pukul 8 pagi Kami melanjutkan Perjalanan Pulang kembali Dan Di jalan tersebut Selama Satu jam Kami menjumpai Plat R Yang kami tanyai Ternyata itu Orang Dan negara Dan kami Meminta Pada beliau Ijin Untuk kami Membutuhinya Karena kami Masih kurang paham Untuk daerah Jalan Untuk jalan Utara Itu jalan Pantura Namun setelah kami Belok di jalan Tegal Lebes Ia pun Kesasar Dan otomatis Kita pun Kesasar Namun tidak ada Masalah lain Disitu Kami lalu putar balik Dan alhamdulillah Pada pukul 4 sore Saya sudah Tiba Di rumah saya Sendiri Yang ini Di Cipari Cilacap Dan saya Menenangkan Pikiran saya Alhamdulillah Sekarang Sudah bisa kembali Untuk Menghidupan kembali Channel Tul Jalil Ken Dan cukup sekian Cerita Perjalanan saya Terima kasih Pada teman-teman Setia Channel Tul Jalil Ken Semoga Kedepannya Saya Teman-teman Dan keluarga Lebih berhati-hati Dalam melakukan perjalanan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih